Halo sahabat kembali dengan saya Johnny, kali ini kita akan membahas tentang permohonan pembangunan Musola Al-Muhajirin. Berikut ini pembahasannya tentang permohonan pembangunan Musola Al-Muhajirin tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengannya. Terima kasih selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudari. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWAT, solawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh kaum muslimin yang taat hingga akhir zaman. Sehubungan dengan akan diadakan pembangunan Musola Al-Muhajirin yang terletak di perumahan Grand Pesona Jati Kepulauan Bendungan RT 016-04 Desa Kedung Dalam Kecamatan Mau Kabupaten Tangerang dengan ukuran 8 meter x 9 meter untuk menciptakan sarana ibadah yang lebih khusus dan nyaman. Karena diperlukan dana yang tidak sedikit, maka kami sangat mengharapkan bantuan baik moral dan material dari Bapak Ibu Saudari sebagai donatur demi suksesnya kegiatan-kegiatan pembangunan Musola Al-Muhajirin di perumahan Grand Pesona Jati Kepulauan Bendungan RT 016-004 Desa Kedung Dalam Kecamatan Mauk Tangerang. Demikian surat permohonan bantuan dana ini kami sampaikan. Atas perhatian, partipasi dan bantuan kami ucapkan banyak terima kasih. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah Allah, hanyalah orang-orang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun, kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petujuk. Kis.at Taubah Ayat 18 Memakmurkan Musola mempunyai pengaruh positif bagi pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan negara. Oleh karena itu setiap muslim harus ikut berperan dalam kemakmuran Musola sebagaimana firman Allah di atas. Dalam rangka meningkatkan fungsi Musola sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat khususnya di perumahan Grand Pesona Jati Kedung Dalam Maut Tangerang. Dimana kehidupan masyarakat yang sudah begitu majemuk dan ramai, untuk meningkatkan daya tampung dalam melaksanakan ibadah, salat berjamaah, dengan sebaik-baiknya serta agar syiar keagamaan semakin menggema karena membutuhkan tempat yang ibadah, maka perlu adanya pembangunan Musola al-Muhajirin. Seperti kita pahami bahwa sejak zaman Rasulullah Muhammad saw, Musola bukan hanya tempat ibadah tetapi-tetapi merupakan pusat kegiatan berdimensi luas. Ketika Rasulullah saw dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau singgah di satu tempat yang dikenal dengan Kuba. Disinilah Rasulullah membangun Musola yang diberi nama Kuba. Begitu juga ketika sampai di Madinah Rasulullah membangun Musola Nabawi. Dot ini semua menunjukkan bahwa Musola memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kaum muslimin. Rasulullah saw menjadikan Musola sebagai sentral ilmu pengetahuan Dot dan dari Musola. Rasulullah membina masyarakat baru Madinah Ahli Sufah adalah mereka yang banyak mengambil manfaat dari ajaran Rasulullah. Disamping mereka tinggal di bagian belakang Musola mereka juga sangat tekun menghafal hadis-hadis. Rasulullah sawalohu alaihi wasalam Dot Abu Hurairah adalah seseorang dari ratusan Ahli Sufah yang banyak meriwayat hadis dibandingkan sahabat lainnya. Tradisi menjadikan Musola sebagai pusat ilmu pengetahuan ini diteruskan oleh para ulama muslimin dalam mengembangkan risalah Islam setelah wafatnya Rasulullah sawalohu alaihi wasalam. Nah, itu tadi tentang permohonan pembangunan Musola. Kiranya Bapak dan Ibu bisa membantu untuk pembangunan Musola al-Muhajirin yang rindu mau menabur. Rekening Bank Permata 1227-506-519 atas nama dadan SUBARNAS Kiranya Bapak dan Ibu mau membantu untuk pembangunan Musola al-Muhajirin biarlah Tuhan yang membalas kebaikan Ibu dan Bapak dan semoga Tuhan memberikan rejeki yang lancar buat Bapak dan Ibu. Demikian permohonan bantuan dana untuk pembangunan Musola al-Muhajirin. Ini kami sampaikan atas perhatian, partipasi dan bantuan kami ucapkan banyak terima kasih.